Halo bro, gue Haji Guarai, oke sekarang gue tes Aether SX lagi ya, tapi kali ini di game, lah kebalik gue Halo bro, gue Haji Guarai, oke sekarang gue tes game God of War 2 lagi ya, tapi kali ini di Aether SX yang 4248 Ini settingan gue yang seperti biasa, kalau kalian mau coba ikutin, gak apa-apa ya disini ya tuh Untuk tingkat siklus, gue disini 75, lewat siklus sedang, ini kayak gini ya Kecepatan kontrol disini gue pake normal, gue disini pake resolusi kali 1 aja ya, biar aman, biar lancar aja gitu, biar EPSnya lebih baik gitu ya Nah terus disini kayak gini Nah untuk aspek rasionya disini gue pake layar lebar ya, 16 banding 9 aja Nah untuk ini gue gak pake ya bro, kalau yang pengaturan ini gue pake normal ya Penyaring biliner, tumapping, ini gue otomatis bawaan aja semuanya Gak ada yang gue ubah-ubah lah, untuk aktifkan parts ini juga gue gak pake Ini dia lebih banyak ya, lebih komplek ya, fitur-fitur settingnya, emang haluskan gambar Ini gue checklist, terus untuk ini gue gak pake ya bro ya, gak usah lah Tapi kalau gak sambil rekam gue pake sih, hanya mempertajam Ini gue gak ubah-ubah lagi ya, nanti gue cocokan untuk ininya nih Kalau sekiranya suara game itu kecepatan gue pake yang ini paling Di pengaturan lanjutan ini gue di checklist aja lah semua Nah ini gak gue checklist ya, untuk ini normal wawuan semua lah, gak ada yang gue ubah-ubah lagi ya Di rendering lanjutan disini, ada penambahan baru ya, plus otomatis perangkat lunak Meet mapping software, gue aktifin, gue aktifin Ininya kayak gini sama aja, terus perbaikan peranak keras disini gue aktifin Yang atas doang gue aktifin tuh, ini gak gue aktifin, ah sama ini gak gue checklist ya Ini belum gue pake nih, ya otomatis aja lah Terus ini, gue pilih yang special texture, terus ini gue pilih setengah Ini non aktif, ini gue pilih agresif, langsung aja gas Paling sampe nyolok si patung ya, patung apa namanya, kolosus bukan, lupa gue Paling nyampe situ aja ya, gue tes genclanya ya Ini untuk kecepatan normalnya di 100 ya, sengaja gue gak taikin Ini gue aktifin Ini gue pakenya yang 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 God of War Versi high compress ya bro Nah untuk volume, untuk suara gak kekencangan ya Eh gak kekencangan Tidak kecepatan Coba delay gak nih Enggak ya kayaknya ya Waduh merah 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 Lumayan lah Eh gue lupa kalo Gue lupa gue lupa Kalo analog gue di atas gue lupa Oke Aduh dulu Lagi segala-gala pake Mode tersulit Gak apa-apa lah ini gue udah max semua ya Iya Pada ini semua deh Eh git, gue coba pake pedang Coba gue pake pedang ya Nah ini pedang Ya ampun Ya ampun Ya bro Ini sih Kayaknya settingannya kurang ya Soalnya kalo Kalo beda lagi nih Pas sambil rekam layar sama gak ngerekam layar Beda lagi Performanya jadi beda lagi Kalo sambil ngerekam sama gak sambil ngerekam Aduh Susah Tapi lumayan ya Enggak Enggak merah baik gitu Indikator EPSnya tuh ya Cuman gue kecilin sih Gak apa-apa ya Kalo Yang gue rasain Emang lebih bagus sih Yang versi alpha Daripada yang di playstore sekarang ya bro ya Oke Uas Tidak, tidak Jangan Wih Gak kena co Oh iya Ngomong-ngomong Gue ini downloadnya gak di web ya Jadi Kalo kalian menggunakan Xiaomi atau Poco Kan ada Ada tuh Getup ya Kayak semacam playstore gitu kan Dari bawaannya HPnya Nah gue downloadnya Lewat situ bro Download aplikasinya Lewat situ I3s Ya biasa lah Kalo download lewat web Sekarang gue download Download I3s yang gini lewat web Ada notifikasi ini loh Virus Tau ada betul-betul bener ya Tapi itu notifikasi dari fitur keamanan Fitur keamanan HPnya ya Udah gue download aja lah Disuruh download yang Lebih aman Malah diarahin ke itu Getup Getup Get aplikasi Tapi gue udah cek sih Pengembangnya I3s Bener ya Sama kayak di playstore Kalo banyak banget kan yang Simulator-simulator I3s Kayak gitu ya Banyak buat di itu Yang menyerupai I3s Oke lah bro Untuk Aduh Untuk gameplaynya Mungkin sampai disini dulu ya bro ya Jadi Nanti I3s Lama juga sih update-nya Gue tuh pengennya Nge-review Versi I3s Terus Sambil berjalan Progress gameplaynya Nah ini kan sampai sini nih Sampai Sampai Kita Sampai Sampai sini ya Nanti Nanti gue coba di I3s Nanti gue lanjutin gitu Nah nanti Game Progress Game nya ini Kita lanjutin lagi Tapi di Versi I3s Yang berbeda gitu Harusnya Gue dari dulu Dari dulu begitu sih ya Jadi gak perlu Macem-macem game lah Ya kecuali Kalau kalian request Mau Coba Test game apa gitu Complete ya Nah udah kelar Di save ya Ini udah di save Biasaan nih Nge-sap nya suka Dua kali gini nih Udah tuh ya Ngebug Udah ngebug Hei Oke sih Yaudah bro Oke terima kasih ya Buat kalian yang sudah menonton Gue Haji Gorai Sampai ketemu di video Selanjutnya Jangan lupa like Sampai ketemu di video di video Like Che